Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter gigi Santi HrnMSI sebagai dosen pemimbing dan teman-teman yang sudah menghadiri jurnal reading dental radiologi saya pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Marsupialisasi Kista Denti Jelas Besar pada Mandibula dengan Ekstrusi Ortodontik 3 Gigi Impaksi. Kita masuk ke laporan kasus. Jurnal ini membahas mengenai laporan kasus seorang pasien perempuan berusia 12 tahun. Dalam hal usia, kasus ini tidak sesuai dengan teori, karena Kista Denti Jelas lebih sering ditemukan pada pasien berusia dekade ketiga dan keempat. Predileksi Kista Denti Jelas sendiri sedikit lebih banyak pada laki-laki, namun pada kasus ini ditemukan pada pasien perempuan. Pada kasus ini, pasien mengeluhkan terjadinya pembengkakan pada rambaw sebelah kiri sejak 3 bulan yang lalu. Dan rasa sakit sejak kurang lebih 2 minggu terakhir. Infeksi yang dialami pasien tersebut dirawat dengan pemberian antibiotik dan pembengkakan yang terjadi ukurannya mengecil dalam beberapa hari. Keluhan pasien ini sesuai dengan teori, yaitu Kista Denti Jelas dapat menyebabkan pembengkakan. Kista biasanya asimptomatik, namun dapat menimbulkan gejala berupa rasa sakit bila terjadi infeksi sekunder. Pada kasus ini, infeksi sekunder mungkin disebabkan infeksi dari gigi susu pasien yang mengalami karir serekuran. Dari hasil pemeriksaan ekstraoral, menunjukkan terjadinya asimetri wajah dengan pembengkakan kecil pada mandibula sebelah kiri. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Kista Denti Jelas dapat menyebabkan asimetri wajah jika ukurannya bertambah besar. Kemudian, dari hasil pemeriksaan intraoral, ditemukan bahwa terdapat restorasi yang buruk pada gigi 74 dan 75 dengan adanya karir serekuran. Selain itu terdapat pembengkakan yang meluas dari mesial gigi 73 hingga distal gigi 75 dan konsistensinya keras. Mukosa diatasnya normal dan dapat digerakkan secara bebas. Hasil pemeriksaan intraoral ini sesuai dengan gambaran klinis Kista Denti Jelas secara teori, yang menyebutkan bahwa Kista Denti Jelas biasanya terjadi di mandibula, yaitu di daerah posterior mandibula hingga ke arah ramus, dan memiliki konsistensi yang keras dengan warna mukosa yang normal. Kista Denti Jelas berkaitan dengan gigi impaksi atau tidak erupsi, dan pada pemeriksaan intraoral, gigi 34 belum erupsi dan masih terdapat gigi 74 pada pasien yang berusia 12 tahun. Yang seharusnya sudah mengalami erupsi gigi 34. Kemudian ini adalah gambar radiografis dari klesi pada kasus ini. Pada foto panoramik menunjukkan adanya gigi impaksi, yaitu gigi 33 impaksi dengan arah distoangular, gigi 34 impaksi dengan arah vertikal, dan gigi 35 impaksi dengan arah mesioangular. Pada gigi 33 dan 35, akar baru terbentuk hingga sepertiga tengah apikal, dan pada gigi 34, akar baru terbentuk hingga sepertiga servikal. Pada gigi 33, 34 dan 35, apeks belum tertutup. Kemudian terdapat lesi radiolusen unilopuler, dengan epicentrum lesi terletak pada mahkota gigi 34, mengelilingi mahkota dan sepertiga tengah apikal, gigi 33 dan 35, meluas ke apikal gigi 73, gigi 74, dan ke mesial gigi 36, single, localized, unilateral, dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 4 cm. Berbatas jelas terkortikasi yang terlihat sebagai gambaran radiopak tipis homogen berbentuk oval, lesi tersebut menyebabkan perpindahan gigi 33 ke arah mesial, gigi 34 ke arah inferior, dan gigi 35 ke arah distal, dan juga menyebabkan terhambatnya erupsi gigi tersebut. Pada kasus ini, foto panoramik menunjukkan bahwa batas tepi lesi berada di bawah servikal gigi 34, dan mengelilingi mahkota 3 gigi yaitu gigi 33, 34, dan 35. Hal ini jarang ditemukan, karena biasanya kista dentijeras memiliki batas tepi yang terletak pada CEJ, atau cemento enamel junction, dan hanya mengelilingi satu mahkota gigi yang terlibat. Kemudian, diagnosis banding yang tepat untuk kasus ini adalah odontogeni keratokis, karena merupakan lesi radiolucena eunolakuler berbatas jelas terkortikasi, terletak pada posterior mandibula dan perikoronal gigi yang impaksi, dan menyebabkan perpindahan gigi. Hal yang perlu diperhatikan untuk membedakan lesi ini dengan odontogeni keratokis adalah, pada odontogeni keratokis, terdapat perubahan pada kontor folikel gigi pada daerah yang lebih koronal dari cemento enamel junction, di mana folikel membesar dengan mulus dan seragam, dari cemento enamel junction gigi yang terlibat, dan batas tepi lesi biasanya berbentuk skeleb. Sedangkan lesi pada kasus ini, tidak terdapat perubahan kontor pada folikel gigi yang terlibat, dan memiliki batas tepi sirkular. Kemudian untuk penata laksanaan kasus ini, ada beberapa perawatan yang dipilih. Yang pertama adalah ekstraksi gigi 74 dan 75, marsupialisasi, biopsi insisi, dan ekstrusi ortodontik pada gigi 33, 34, dan 35. Gigi 74 dan 75, diekstraksi untuk menghilangkan vokal infeksi, dan daerah soketnya berfungsi sebagai window marsupialisasi pada kasus ini. Marsupialisasi sendiri dipilih pada kasus ini, karena ukuran lesi cukup besar, dan melibatkan 3 gigi permanen yang belum erupsi. Marsupialisasi dilakukan untuk dekompresi tekanan kista, dan mengurangi defek tulang. Alasan gigi dipertahankan pada kasus ini adalah, gigi yang terlibat diharapkan untuk erupsi, ruang untuk erupsi ada, dan pembentukan akar belum sempurna. Kemudian dilakukan perawatan ortodontik pada gigi yang terlibat. Perawatan ortodontik dilakukan karena gigi yang terlibat mengalami infeksi yang dalam, dan malposisi sehingga memerlukan bantuan perawatan ortodontik untuk erupsi. Juga untuk memperbaiki malposisi gigi pada pasien. Kemudian, untuk pemeriksaan histopatologis. Pemeriksaan histopatologis pada kasus ini menunjukkan adanya, kapsul jaringan ikat terinflamasi, serta epitelium yang mengalami degenerasi dan sel inflamasi. Inflamasi mengkonfirmasi adanya infeksi pada kista yang disebabkan karir sekunder pada gigi 74 dan 75. Dan ini merupakan foto kontrol pertama. Pada kasus ini, kontrol dilakukan selain untuk melihat penyembuhan tulang pada rongga kista, juga untuk mengevaluasi perkembangan ekskursi ortodontik yang dilakukan pada gigi yang terlibat. Pada kasus ini, lakukan dua kali kontrol, yang pertama adalah 8 bulan pasca bedah. Pada gambaran radiografis, pada daerah yang sebelumnya terdapat kasi radiolusen, telah mengalami penyembuhan dengan terbentuknya terabekula baru, tetapi radiodensitas lebih radiolusen dibandingkan tulang sekitar. Gigi 33, 34, dan 35 yang sebelumnya impaksi mulai erupsi meskipun masih belum erupsi sempurna. Gigi 33, 34, dan 35 mengalami perpindahan ke arah superior. Angulasi gigi 35 sudah normal, namun angulasi gigi 33 masih ke arah distal. Dan 34 mengalami perubahan angulasi ke arah mesial. Dan ini merupakan foto kontrol kedua yang dilakukan 38 bulan pasca bedah, dan terlihat bahwa pada daerah yang sebelumnya terdapat kasi radiolusen, telah mengalami penyembuhan dengan terbentuknya terabekula baru, dengan radiodensitas lebih radiopak dibandingkan sebelumnya, namun belum sama dengan tulang sekitar pada peripikal gigi 35. Gigi 33, 34, dan 35 yang sebelumnya impaksi telah erupsi sempurna, dan angulasi gigi 33, dan 35 normal, sedangkan angulasi gigi 34 masih ke arah mesial. Kontrol ketiga pada tahun kelima pasca bedah perlu dilakukan pada kasus ini, karena pada kontrol terakhir, defek tulang belum sembuh dengan sempurna, dan untuk melihat apakah terjadi rekurensi pada kasus ini. Namun secara teori menjelaskan bahwa histadentigerus memiliki tingkat rekurensi yang rendah. Kesimpulannya adalah, radiodiagnosis dari lesi pada kasus ini adalah histadentigerus, berdasarkan temuan radiografis yang menunjukkan bahwa adanya lesi radiulusan unilokuler, epicentrum lesi terletak pada makota gigi 34, berbatas jelas, dikelilingi batas kortikasi, menyebabkan perpindahan gigi dan delayed eruption. Pada kasus ini, foto panoramik menunjukkan bahwa batas tepi lesi berada di bawah serifikal gigi 34, dan mengelilingi makota 3 gigi, yaitu gigi 33, 34, dan 35. Hal tersebut jarang ditemukan, karena biasanya histadentigerus meniliki batas tepi yang terletak pada cemento enamel junction dan hanya mengelilingi satu makota gigi yang terlibat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.